Mapak pemilu 2024 berita bohong atau hoax di erong bakal pating pucung hol Minang kata reka ker ngelawan hoax li laprak-perakan pemilu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Saat teka pola ngawawagan literasi digital ke sakum nama syarakat Daleklah di wawancara satu tas IPK Talks Anudi Jejeran Perang Cyber di Media Sosial Tantangan Tur Solusi Dina Pemilu 2024 Diselesai di kampus di Kota Bandung Sababara Waktu Katompernaken Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Tawa Diskom Info Provinsi Jawa Barat Ika Mardiah Ngebrehken Mapak pemilu 2024 Informasi bohong atau hoax pating pucung hol Sanajan jumlahnya belki ngurangan batandina tahun 2018 Ika ngecesken pihak nasatekah pola ngumpes hoax Kucara ngawagan literasi digital ke sakum nama syarakat Sabar hoax alhamdulillah Tiap hari selalu ada klarifikasi terhadap berita-berita hoax Meskipun sebenarnya sekarang agak menurun juga sebenarnya dibandingkan 2019 Mungkin juga warga kita sudah mulai tadi ya Mulai paham, mulai cerdas gitu ya Mulai aware juga, bisa juga melakukan klarifikasi sendiri juga ya Karena kami juga terus menerus melakukan literasi digital Ke sekolah-sekolah, peruruan tinggi, juga ke masyarakat rumah Ika ngembohan hoax anus mebar ayena Lain ukur nyabit-nyabit calon presiden Turta calon wakil presiden Tapi oge reputasi KPU Turta anungokolahkan pemilu Kernguniangkan kata percaya warga Kana pemilu Diskom info Provinsi Jawa Barat Ngelewatan Jawa Barat Sabar hoax Atawa JSH Ngeklarifikasi 150 hoax Isu politik salila tahun 2020 Tilu, tepikat Januari 2024 Aridina Pemilu 2018 JSH ngeklarifikasi opat 490 opat hoax Isu politik Budi Hartati, Bandung TV